Halo guys Ini kayaknya yang terakhir guys ya Untuk hari ini guys ya Ini berhubung nih hari Apa jam-jam pengangguran gue Sebelum gue tidur juga Ini gue buahin nih buat temen-temen Ternyata ada yang koreksi Ini bukan Mayday guys ya Gue salah sebut ternyata My Day My Bad guys Sorry banget Ini gue akan ngebahas Day 6 Ini yang best part guys Day 6 Second World Tour Gravity Gue udah beberapa kali Kalau gak salah gue nge-react yang gravity guys ya Ini salah satunya ada best part Tapi sebelumnya kita intro dulu guys Cep lah Mana sih pencetannya Oke guys udah pasang headphone Oke Ini sekarang waktunya kita di Keselurupan guys ya Best part Day 6 Oke Second World Tour Gravity Cepelok Aduh drumnya selalu ya Kenapa gak pernah gagal ya Suara J tadi ya Iy akustiknya suaranya Iy akustiknya suaranya Iy akustiknya suaranya Headstocknya apa nih Martin kayaknya Martin ya Oh gue suka banget tuh chord chord Lada open-open chord gitu guys Si Sungjin main ini guys Kenapa J Kan guys Gue gak pernah gak terkesima Pokoknya ngeliat Day 6 Ya guys ya Part drumnya Gak umum guys Coba nih Kalau orang normal Main drum Mungkin cuman Duk-duk-duk-duk Mungkin begitu beatnya Mungkin gimana guys Ini gue gak Kepikiran di otakku Untuk bikin beat Yang modelnya seperti itu guys Gak tau drummer lain guys ya Asik sih Lebih ambience gitu ya Oh touchnya doang Emang enak sih Aduh one pill Oh Oke Yang ke Ah ini guys Ini kalau ngomongin bassnya Ini si Goldie guys ya Gue suka banget Dia soalnya pake kayunya maple guys Di necknya Ini kayaknya Di body gue gak tau dia pake Apa ya guys ya Precision Biasanya apa sih ya Rosewood Basswood Bassist C'mon dat Mampir Tolong Apa ini guys Ini dia pake four string Oke lanjut lagi guys Wih gila One pill Diam-diam guys Ini fungsi keyboardis Kadang-kadang Kalau buat lagu kayak gini Kadang-kadang suka sedih sih guys Suka gak keliatan Eh suka gak kedengeran guys Tapi dia memainkan Di balik sini nih guys Tuknya semacam Arfi Jopo Ini ada Eh sorry Itu gitar ya Oh gitar Gitar EJ Gitar EJ guys Tuk-tuk-tuk-tuk Gitu-gitu Oh bahasanya yang ke juga enak sih Aduh guys Chordnya dimilih situ guys Chordnya dipilih ke situ Aduh papa Oh nice Tapi gue suka Personality-nya si One pill juga guys Mainnya senyum Terus mukanya enak dilihat juga guys Kayaknya ramah lingkungan banget gitu Ya gak sih Tuh Gue jadi ikut senyum gitu guys Sial Oke Ade Dowun Oh yang kayak sedap ya Pengurangan basisnya Dapat banget J itu gitar reliknya juga keren sih Dia juga pake maple juga itu ya Necknya Cenderung suara bright sebenernya guys Dibanding rosewood Ih Ih Itu One pill kayaknya nutiin suaranya Tuh Ada suara gitu Eh Itu suara scene apa suara itu sih guys Wah Gitu Perhatikan gak guys Oh vokal Oh Tipis Tikit Tapi bermakna One pill Wow Tadada Tong nang nang Ah itu Coba Kita liat gearnya si One pill tadi guys Ya dia pakai laptop guys ya Ini berarti dia pakai sequencer dari sini guys Disini baru dia ngerita pakai keyboard yang asli Bawa North Stage sama atasnya Kayaknya apa ini Ini gue ngerita mereknya guys ya Oke operator sequencer berarti si ini ya Si One Pill Tuh yang shimmer-shimmer itu guys Kayak arpeggio Dan itu dia mainin si Dowoon juga enak nih Main tom yang kayaknya ukuran 20 atau 18 inch Nyepas disini Gung-gung gitu ya Gue gak bisa ngekata-kata buat kamu papa Suaranya itu loh guys Aduh Tuhan Kok bisa ya aduh orang tuh kayak gak bisa Kayaknya tuh vokalnya tuh kayak udah kayak keyboard guys Kayak gak bisa falas gitu guys Ngerti gak sih guys Ya ampun Gila ya Yang kayaknya tuh dapet ini ya Buat ngepart kasarnya itu loh guys Asik tuh ya Lihat nih guys Si Dowoon nih guys Dia mainin hi-hat open sama dia kasih right disini Jadi suaranya lebih lebar Kalo misalnya di mixing Hi-hat di upper ke kiri Right di upper ke kanan Itu dapet dimensi Pang-pang-pang gini loh guys Ngetikan maksudnya guys Oh nice banget sih Tuh Ya kan Dia begini mainnya Dia main di beat ketiga ya Kicknya Dan warm pill tuh suaranya tuh Ya ampun Gue suka ada desan-desahannya itu loh guys Kalo warm pill ya guys ya Nih belakang ini nih Nah itu Bikin makin nyayat gitu loh guys Gila sih Aduh lemot ya ampun Asik udah gak butuh monitor dia Dia juga kalo nyanyi guys Gue suka banget Emang attitude-nya dia guys Dia mainin ekspresi muka Gestur badan Gue suka banget ya Gimana gitu guys Ngeliatnya Yang ke Oke Gila Musiknya lebih gospel guys Apa rock-rock Karara Band British Asiknya ngeblend suaranya Jay sama one pill Ini kerjasamanya buat Ngisi middle frequency Sampai high itu gue keren Gue suka banget Sama ada si Cik-cik-ciknya Si Sungjin Oh Jay pake overdrive disitu Eh apa Si yang K Oke Eunice Yang ambil bass siapa tuh guys Soalnya di komentar Soalnya di komentar kan Temen-temen bilang tuh Jay suaranya juga bisa diambil Deep voice kan Apa Low voice Yang di All try Tadi ya guys ya Ini kayaknya mungkin Si Jay Wih Jay Asik Mas Hah Kurang Kurang Lagi 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 Oke Gue pause dulu guys Tapi Oh iya G-Y-P-E Leader in Entertainment Studio Wow Nice Halo guys Best part guys Gila Ini musiknya Gak pernah gak Gak serkesima sih guys Gue sama Aran Semen Sama Ya kan kayak tadi tuh Apa Pattern drumnya Kenapa harus dikituin guys Kepikiran Bikin yang kayak begitu Yang begitu-begitulah Terus Tonton mereka punya Apa Tuning-tuning Dia punya Masing-masing instrumen Tuh gue suka banget guys Tone Floornya Kalau bisa Ya drum kitnya tuh Hampir semuanya gue suka guys Snare-nya Terus suara Sound gitarnya Si Jay Bassnya Yangke Suaranya kadang-kadang Yang di overdrive Yang gue pernah bahas guys Operator di belakang Itu sibuknya Bukan main kali di belakang Dan ternyata gue baru sadar Wonpill Memerankan peran penting juga Untuk masukin sequencer guys Makanya ada laptop tadi Di sebelah keyboardnya Gue gak tau tuh Fokusnya buat sequencer Atau buat apa Gue juga gak tau Mungkin ada list lagu disitu Dan segala macem Gue juga gak ngerti Tapi yang pasti Sepengetahuan gue Biasanya Ya pemegang sequencer tuh Biasanya Buat nge-play Nge-play Yang gak bisa dimainin secara Mungkin kan gitaris megang dua Gitu kan Atau gak gimana Ya semacam gitu guys Oke guys Thank you guys Ini akhir gue nge-react Ini kayaknya udah pagi Gue gak tau juga Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share And comment this video Dan tetap tasting It's the best guys Thank you guys for watching Jangan lupa untuk se-break juga guys Thank you for watching lagi Sekali lagi Bye bye Jangan lupa untuk like